Tentang berubah, ada apa yang berbeda Baiklah, kita sudah bersama-sama dengan tamu-tamu kita Masih sama Kenta, Ayonis Konegasmas Dan Haruka Ayonis Konegasmas Bagaimana? Tersisa berapa peserta kali ini? Buka menikta Kathy Oke, kita akan ngobrol Kita akan ngobrol sedikit ya sebelum kita Nanti kan ada permainan menjawab sejujurnya Tapi sekarang kamu mau nanya dulu Kenta, dulu Kenta itu di Jepang emang komedian ya? Iya komedian, aku kira-kira berapa tau ya? Disana 8 tahun Disana aku komedian Oke, di TV? Gak pernah Gak pernah Kamu ini, mohon maaf ya, tapi gagal disana Iya gagal disana Akhirnya hijrah ke Jakarta, ke Indonesia Laku Laku, iya betul, aku laku Gak tapi Kenta, buat gue sih dia berbakat emang lucu Oh iya makasih ya, makasih Dan emang cocok dengan bercandaan orang Indonesia Dulu, waktu di Jepang sempat jadi pengantar pisang Antar pisang Antar pizza Pizza Oh pizza Antar pizza Antar pizza Antar pizza Emang benar? Ya benar, benar, benar Itu kira 5 tahun ya Katanya tidak pernah sampai ke penerima Karena? Dia abisin di jalan terus Dikit aja Oh dikit Ya pizza Ya pizza nya besar kan jadi aku satu piece aja Jadi nanti gini Berapa lama itu? Berapa lama? 5 tahun ya, kira-kira 5 tahun aku Tapi kenapa ya orang Jepang kalo ke Indonesia tuh jadi Kayak lucu loh menyenangkan gitu Masa? Iya Haruka juga kan Maksudnya di Jepang dia kesini Aku di Jepang juga lucu Dia emang EKB Lucu juga ya Disana lucu, disini lucu Dan kamu disana juga terkenal ya? Oh engga Lalu kamu EKB Eh Haruka kamu di Jepang bagaimana pandemi ini? Kamu katanya baru bulan lalu pulang ke Jepang Iya Disana? Disana gimana? Waktu kamu pulang disana? Sehat? Ya iya gak maksudnya disana Disana gimana? Disana keadaannya gimana? Aku Orang Jepang Ya kan dia orang Jepang Iya bukan masalah Orang Jepang sehat Kondisinya negara itu Negara Jepang kondisinya gimana? Orang Jepang? Aku Bukan lu Gak gacau nih Uyang kalau lagu Gimana disana keadaannya? Terang musuh ke laut Sama kayak Indonesia sih sebenarnya Cuman di Jepang sekarang udah mulai sekolah Kata sekarang lebih terkendali Iya Oke tahun 2000 Eh Desta nih bahasa Jepangnya bagus loh Oh iya Dia bisa nyanyi lagu Coba Lagu Candy Candy Coba Coba Bener gak itu kata-kata Jepang? Ini lagu apa sih? Ini lagu lama banget jadi aku gak tau Aku juga gak tau Emang lagunya gak tau Bahasanya bener kagak Mungkin bener Iya mungkin bener Ada artinya itu? Ada artinya Sobakas itu ini yang Bintik-bintik yang Oh Franklin Sobakas itu nante Apa? Apa artinya apa? Nante Jadi kalo ada Sobakas Sobakas ini Sobakas ini Tidak apa-apa gitu Oh Sobakas itu nante ada ini gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Kimisina iwa Kimisina itu gak apa-apa gak usah gitu Gak usah mikir gitu Gak usah mikir Oh gak usah mikir Kenta selalu kangen sama orangtua Orangtua masih di Jepang ya Kenta ya? Ya masih di Jepang Dan akhir pulang itu pas tahun baru Ya lama udah lama gak Setau saya kamu tuh datang ke Indonesia bertiga grupnya Amat Desuke Iya Iya sama satu lagi siapa? Ketaro Ketaro Itu kemana yang dua lagi? Kamu terkenal sendiri Gak 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 Egois Lama dia egois Mana yang dua lagi kemana? Ya jadi apa Bicara bertiga ya Bicara bertiga bukan aku egois Iya iya Bicara bertiga Kita kerja masing-masing Gak marah-marah sih gue Gak marah-marah gak marah Gak marah Gak marah Gak marah Gak marah Jadi apa bertiganya Oh sekarang kerjanya masing-masing ya gitu Kenta ini selalu apa ya Selalu berusaha untuk membanggakan orangtua Yes Terutama mamanya ya Papa masih ada? Masih Masih ada Mama masih ada Masih Kita lihat dulu fotonya Kenta atau masih kecil ya Kita punya foto-fotonya ini dia nih Mana? Tuh Ih Yang mana sih? Kenta yang pakai baju garis-garis ya Kenta ya Itu cewek Itu yang baju biru kali ya Ya ampun Itu siapa sih? Ini mama ya? Miri banget sama mama ya Di Jepang tuh ada juga salah bintana kayak gini ya Ini di Lido ya Ini sebelah kini Iya Dan tadi foto mama papa kemana? Yang moto-in Iya foto-in foto-in ada Tapi bukan hanya ada foto kecil dari Kenta Kita juga ada foto kecil dari Haruka Nah kita lihat seperti apa ini dia Ya ampun Rambutnya putih ya Ya itu kakek-kakek Yang kini Ah lucu banget Oh kamu tuh dari kecil sama nenek kamu ya Iya sama nenek Oh Ini yang kakak kanannya kakak Kakak kandung? Yang kiri yang Iya kiri yang aku Ini di AKB ya? Iya waktu Iya Ih gemes ya Cantik ya Iya emang cantik sih Cuma tekan kamu Cuma tekan kamu Enak aja Oke sekarang kita akan bahas sedikit Haruka Haruka tinggal sama neneknya Iya Neneknya selalu Dari kecil sama nenek? Iya dari kecil Dari kecil Mama sama papa udah pisah Oke Jadi aku tinggalnya sama Nenek Kenapa gak sama orang tuanya? Kenta kan masih ada tuh gak pisah Nggak ngapain Nggak ada pisahnya Nggak ada pisahnya Iya Belum-belum kenal Iya Eh Haruka Sempet tinggal di Panti Asuhan katanya Iya pernah Umur berapa Haruka? Pas SD kelas 1 sampai 3 sama SMP kelas 1 sampai SMP kelas 2 Kenta sama Haruka ini sangat cinta sekali Indonesia Iya Karena mereka kan menemukan tadi yang Vincent bilang Menemukan banyak keluarga baru disini Iya Tapi lu memang selalu diterima disini Kenta sama Haruka Tapi terlepas Terlepas dari kalian Secara karir bagus di Indonesia Apa yang kalian suka dari Indonesia? Selain memang menghasilkan buat kalian dalam bekerja Apa ya Ya tapi makannya suka Makan juga suka aku Tapi CAC Indonesia suka? Kayaknya enggak Suka suka Enggak Buktinya udah di Indonesia tetep kamu menyatakan cintanya Kak Haruka Orang Jepang juga Oke nanti aja nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya Sekarang saatnya mereka mengatakan pertanyaan kita dengan sejujurnya Katakan sejujurnya Kenta dulu Jujur bahasa Jepang apa? Jujur Shinjitsu 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 Oke Kenta Jika bisa kembali ke masa lalu Apa yang dirubah oleh seorang Kenta Gak makan banyak Oh gak makan banyak Biar gak terlalu besar Iya Jadi aku Ini artis yang paling kurang itu Punyanyi Ya kan Apa sih gimana? Punyanyi Oh penyanyi Iya kan Kalau aku kulus Aku mau jadi penyanyi Ntar dulu emang Kamu bisa Merasa bisa nyanyi? Bisa dong Bisa Coba nyanyi Anatta kara Anatta kara Wah Wah Bagus-bagus suaranya Kenta Tapi sekarang kan fisik kan Gak masalah Gak masalah Gak masalah dong Untuk menjadi penyanyi Kita tidak melihat fisik seorang Tapi kita lihat kemampuan kamu Benar Kamu tuh bagus nyanyinya Tapi aku mau kayak jadi smash Ya Smash Masing-masing itu sudah ada Bisa gak? Gak bisa Jadi aku nari-nari juga Aku mau kayak gitu Nari ya bisa Nari gak apa-apa Kan gak apa-apa bisa Jangan jadikan kekurangan fisik jadi suatu hamba Iya dong Masa bisa Bisa Besok kamu rekaman Bisa Oke Kalau Haruka apa yang ingin kamu Rubah dari masa lalu Kamu punya pintu Doraemon Bisa kembali ke masa lalu Kamu bisa Merubah satu hal Gak mau masuk artis Gak mau masuk ke dunia Gak mau jadi artis Kenapa? Karena Kalau artis Ada yang Ada yang enak Ada yang enggak Pasti Iya Jadi aku pengen kerja yang lain Pengen coba kerja yang lain Apa? Teramu kali juga boleh Teramu kali Boleh Ibu rumah tangga juga boleh Amin Bilang aja minta dikawinin Tapi kalau misalnya nih ya Bukan jadi artis kenta Pengen jadi apa sih? Aku pokoknya mau jadi kaya Jadi aku punya usaha Yang penting cita-cita kamu jadi kaya Apapun yang kamu lakukan Tapi halal Maksudnya positif ya Ya positif ya Ya positif ya Luanuka juga Aku juga deh kalau gitu Nanti kita lanjut ngobrol lagi ya Oke Jangan kemana-mana tetap ke dunia Cuk Terima kasih Terima kasih